Intro Kunihau ya ho Sumi disini Sumi Sumi Su Selamat menunjukkan ibadah puasa di Su Gimana puasanya? Lancar? Lancar ya Jangan bolong-bolong Oke di kelas menggambar ini Kelas menggambar Hari ini kita akan belajar Gimana caranya buat kepala Dengan berbagai rumus Kalau yang ini gak bisa Kalian bisa pakai rumus ini Kalau gak bisa pakai rumus itu Sebelumnya aku udah Ajarin kalian gimana caranya menggambar ibu Sven Oke? Udahlah kita mulai aja yuk Mulai Seperti biasa ya teman-teman Seperti biasa kita pilih kanvasnya Terus kita ubah DPI-nya Biar tajam Aku udah ajarin Cara pemilihan kanvas yang sesuai Dengan HP kalian Cek video sebelumnya oke Nah kita langsung centang aja Terus jangan lupa aktifin stabilisatornya Jangan lupa aktifin stabilisatornya ya Ayo aktifin Haa sebelum kita mulai Aku pengen kasih tau dulu nih Ini adalah cara yang default Atau cara yang udah kita ketahuin secara umum Jadi di video kali ini Aku pengen kasih tau kalian Cara gambar yang lebih mudah Yang dimana sebagiannya pakai cara aku nih Yuk Nah sekarang kita mulai deh nih Cara yang pertama Yaitu Siapin pengaris bulet Nih pengaris bulet Ada disitu Terus kita bikin lingkaran deh Lingkaran Nah Kita buat lingkaran Setelah itu Kita ilangin dulu nih pengaris buletnya Biar gak ngeribetin Terus kita pilih pengaris ini Pengaris panjang Nah Kita sesuaiin Pokoknya kita taruh tengah-tengah pengaris panjang itu Terus diantara dua sisi Kita garis Diantara dua sisi setengah kita garis Itu kayak begitu Hehehe Semoga gak ngerti ya man teman Oke su Hehehe Nah Terus jangan lupa kasih garis di tengah-tengahnya Nah terus kita putar Kita putar Sampai 90 derajat Terus kita kasih garis di tengah-tengahnya Kalian liatin aja ya Nah Kita ilangin deh Setelah itu Kita tambahin layer Terus kita turunin opacity-nya Lalu kita ubah warnanya Biar gak bertabrakan dengan Layer yang kedua tadi Kita tambahin tadi Kita ubah warnanya jadi yang setara kamu Tuh kalian pilih aja warnanya Aku milih warna merah Biar Kelihatan Rumusnya Apa sih Sumbu Patokan Inti Pokoknya itu Nah Sekarang Kita garis-garis deh Sesuaiin tuh Buat garis Diantara garis Yang di tengah-tengah itu Setelah itu Buat janggutnya Eh dagunya Ya buat dagunya Ke bawah Nah begitu Kalau kesusahan buat dagunya Nih kita hapus dulu Kalau kesusahan buat dagunya Itu tuh ada sudut disitunya tuh Nih Tuh Gitu Kita sesuaiin dengan sudut itu Kalau misalnya kalian Gak bisa buat dagunya secara sempurna Ya itu emang Gak Dijadi Apa Gak bisa dijadikan patokan sih Tergantung Penggunaan kalian aja Bisa berubah-ubah Ngerti gak Dahlah ya Ikutin aja Gitu Kita buat Wajah Sesuaiin dengan Sudut samping Sekarang kita buat Big brainnya Pala botaknya Nah Kita ikutin garisnya aja Kita buat bulat kayak gitu Ini kita mulai dari rumus yang tersusah ya Nanti Kalau kalian lihat sampai habis Akan ada rumus termudah Jadi jangan spisip Jangan skip-skip dong Nah Habis kalian ngerti juga Nggak bisa nanya-nanya lagi nanti Hmm Oke Sekarang kita buat telinganya nih Buat telinganya Diantara Garis tengah itu Agak kebawahan Nih Aduh Jelek telinganya Agak kebawahan Iya Iya Begitu ya Hmm Mantap Nah sekarang kita buat matanya nih Kita kembali ke layar awal Terus kita garisin Sejajar dengan Besarnya telinga Kita ubah dulu Warna merah Biar sesuai Nah Gitu Kita garis Jelek Dengan bawah telinga Oke Bentar Aku pengen Nebelin ini Ini bagian dari Rumus Oke Sekarang kita buat matanya nih Manteman Buat matanya ya Kita buat matanya yang kiri dulu Terserah sih Kita buat mata kiri kanan Kayak seterah Nah Matanya ini secercer dengan Garis atas Sama garis bawah Yang tadi Udah kita tandain Ini buat bulu matanya ya Bulu mata Karena ini ceo We Jadi Ada bulu mata Kayaknya ya Gitu Gitu Nah Buat bolanya Nah Kalau sekiranya mata kita kecil lah Nanti kita Bisa ubah Nanti dulu Aku udah nyadar Matanya kekecilan Jadi Aku lasso Hmm Udah diajarin kan Lasso gimana Menyeleksi Suatu objek Terus kita bisa pindah-pindahin deh Kita pindahin Sesuaiin dengan Garis atas dan garis bawah Garis bawah Nah Kalau udah Kita tinggal centrang deh Nah Sekalian Aku salin Karena aku males Bikin mata kanannya Jujur ya Oke Kita tempel langsung Terus kita centrang Habis itu Habis itu kita hapus seleksinya Kita lihat layarnya Terus kita balikin secara horizontal Kita gabungkan Nah Ini agak mepet Jadi kita bisa geser-geser Sebelum kita pencet centrang tadi Sebelum kita gabungin Maksudnya Nah Begitu ya Maimunah Setelah itu Kita kasih Detail-detail Dikit Kayak lipatan mata Dan alisnya Ini bukan gambar kepala sih Gambar wajah Nanti Satu-satu ya Gimana caranya Gambar mulut Mata Hidung Dengan berbagai Jenis Jenis Ini mau buat mulut nih Buat mulut dulu ya Seku Aduh Dagunya kepanjangan gak sih Iya nih Dagunya kepanjangan Jadi menurut kalian gimana Kita hapus Kita benerin Nah Sekali lagi aku tegesin nih Rumus ini Atau Sumbu ini Apa sih Sketch Anotomi Bidang Bodoh Pokoknya itu gak bisa dijadikan patokan Rumus ini ya Jadi Kalian harus bisa mungkin Bisa eksekusi Sesuai hati kalian Kalau misalnya ini gak pas Kalian bisa ubah sendiri Jangan terpatok Dengan rumus ini Nih Kayak aku Mulutnya kurang keatasan Mulutnya kurang kebawahan Sekali kali Kalian juga harus Lihat referensi Biar gambar kalian Bisa improve Lanjut nih Aku lagi lanjut Di bagian leher Nah Ini karena Wajahnya perempuan Jadi lehernya tuh Jangan besar-besar ya Jangan lebar-lebar Sesuaiin aja Nanti ada Tutorial khususnya Oke Love you Muah-muah Oke Caster Udah jadi nih Sekarang kita lanjut Di rumus berikutnya Yuhuuu Oke Manteman Kita udah lanjut Di rumus berikutnya Nih Nah lanjut aja ya Kita pake Apa namanya Itu Pengaris Pengaris lonjong Dengan Dipen warna merah Oke Pengaris lonjong Nah kita bisa puter-puter Dengan mencet itu tuh Tanda panah Gimana Ke atas gitu dah Oke Nah kita lebarin Kita anuin tuh Pokoknya bulat-bulat itu Kita bisa lebarin Nah oke Kalo yang tengah itu Bisa geser-geser Sekarang kita buat Lingkaran Eh apa Oval Nah kita udah buat oval nih Kita buat garis di tengahnya Kalo kalian ribet Pake garis aja Karena aku gak mau ribet Eh Apa sih Karena aku pengennya yang ribet Jadi aku gak pake garis Hahaha Ujung-ujungnya pake garis juga Oke Oh ya ini kalo misalnya bagian depan Jadi garis jendelanya itu lurus ke depan Kalo misalnya Tiga perempat Kita bikin garisnya begitu Kalo tiga Apa namanya Budol Tiga perempat Garis itu Kalo misalnya Pengen Kepalanya ngadep ke atas Garisnya begitu Kalo pengen ke bawah Garisnya begitu Jadi kita pake hadap depan dulu Kita belajar Hadap depan dulu ya temen Oke kembali ke layar yang baru tadi Sekarang kita eksekusi Oke Dimulai dari Pembuatan dagu Langsung Ke bawah situ Terus Terus Kanannya juga Ke bawah situ Oke Lama bebet Gambar Nah Bagian otaknya nih Kepala yang gak ada otaknya nih Buat lingkaran seperti itu ya Nah ikutin aja Maksudnya oval Oval yang udah terbuat dari rumus Pokoknya liatin aja Seperti itu Nah Udah kan Udah jadi Gampang kan Gampang banget Gampang banget Boy Kalo lu Sering latihan Gampang Terus Ngapain Ntar dulu ini benerin Benerin dulu Aku sebagai pengisi suara Bingung Ini yang gambar gimana sih Oh yang gambar saya Lupa Oke Ini kita lanjut ke bagian Pembuatan mata Ini kita buat garis Disitu tuh Kalian bisa kira-kira sendiri Yang dimana itu sebesar telinga Iya Benar sekali Durasi Durasi Yes Pokoknya gitu Kita kembali ke layar awal Terus Kita ubah jadi Garis hitam Kita gambar telinganya Begitu ya Men teman Oke Caster Oke Su Karena pembuatan matanya lama Dan juga sama Kayak tadi Dengan metode Kopi paste Jadi Mending gak usah cepetin Atau cepetin ya Gak usah deh Biar kalian Sekalian belajar juga Pembuatan matanya Gimana Walaupun ini bukan Tutorial mata Hihi Sisi Nah Kopi paste deh Kopi paste Dengan pakai laso Udah Laso Yang salin Terus tempel Nah Gitu Terus kita ubah Kita geser Geser Ting Kita centrang Oke Sudah Sudah Terus kita gabung Sama kayak tadi ya Jadi aku cepetin aja Mending ya Aku kembali Oke Gini jadinya teman-teman Gimana Lebih baik yang tadi Apa yang ini Sekarang Kita lanjut Ke rumus berikutnya Kita siapin lingkaran lagi Hmm Kita buat lingkaran Dengan kuas warna merah Kita hapus Setengah Biar kayak bulan Separuh Nah kalau udah Kita garisin Terus Kita buat Trapezium Kalian tau trapezium Kayak gini Trapezium kebalik Tau kan trapezium Tau ya Tau Kan belajar MTK Kakak Kakak Kamu si SD Pokoknya ada SD Eh Nah Gitu Abis itu Kita buat Segitiga Segitiga Ada-ada Segitiga Cringe war So imut kau Oke Segitiga tuh Uh Mantap Nah Apa sih Kenapa dihapus Sorry Kurang panjang Segitiganya kurang panjang Nah Segitiga Apa nih Bodoh Segitiga aja Bukan segitiga Sama sisi Nah terus kita Itu ya Apa-apa ya Opacitynya Oh yes Opacitynya Disitu kita eksekusi Dengan kuas item Biasalah Karena Ini udah terbentuk Udah terbentuk jelas wajahnya Jadi Bagian pipinya Kita panjangin Angin Jangan ikuti Segitiga Terus bagian dagunya Kita pertemukan Di ujung Segitiga itu Ayo kita coba Seperti ini Nah Satunya juga Seperti ini Eits 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 Gitu ya Man teman Terus Kepalanya Kita ikutin aja Derli Lingkaran itu Sip Mantap Mending aku cepetin aja Karena sama Bagian mata Tananannya Wajahnya Dan lain-lainnya Sama Oke Sama Oke Su ini Hasilnya Gimana Lebih baik yang tadi Atau yang ini Atau yang tadi lagi Ini Karena buat karakter cowok Jadi lehernya agak lebar Oke Lanjut ke Rumus berikutnya Yeay BTW ini Rumusnya mudah banget Pake Penggaris Simetris Nah Disini Kita bisa puter-puter Sesuai Yang kita mau Ini buat Menyamping Kalau menyamping Kita ubah jadi Ke 100 Ya Defaultnya juga Memang Udah Begitu Yes Pokoknya Kalian Atur aja Ini Aku buat Seperti ini Jadi Yes gitu Nah Pokoknya Di Penggaris Cermin Ini Kita Kayak Bagikan Kaca Yang satu Bergerak Yang satu Juga ikut Bergerak Kayak Bayangan Juga Jadi Kalian Taukan Konsep Cara Kerja Ini Penggaris Cermin Kita Fokus Ke Satu Sisi Aja Tuh Karena Satu Sisinya Ngikutin Nah Begitu Ya Tuh Tapi Sayangnya Dengan Menggunakan Penggaris Cermin Ini Gak Bisa Pake Lasso Kalau Kita Pake Lasso Yang satunya Kita Lasso Yang satunya Enggak Enggak Bakal Bekerja Lasso Bukan Dalam Artian Saling Tempel Maksudnya Kayak Pengen Mengubah Letak Gitu Ini Aku Jadi Ngulang-ngulang Buat Kepala Botaknya Nah Ini Telinganya Telinganya Yang Unyuk Dan Mungil Kayak Telinga Akil Terus Kita Buat Matanya Kali Ini Aku Pengen Buat Mata Mbak Sadis Aku Bukan Bumber Ya Pokoknya Gitu Nah Buat Matanya Seperti Itu Matanya Cantik Dan Manja Nah Kalau Mudah Ya Mudah Begitu Terus Buat Ininya Buat Itunya Gampang Banget Kalau Yang Ini Kalian Tinggal Bikin Gitu Gitu Doang Tuh Gampang Banget Gak Usah Pakai Sketchup Pun Jadi Kalian Gak Akan Bisa Kepala Yang Hadap Lainnya Jadi Berpatokan Dengan Cermin Itu Bakal Buat Kalian Merasa Gambar Itu Praktis Sesimpel Itu Barem Gak Si Plis Gak 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 Bisa Susah Padahal Baru Sehari Nyoba Kak Kedua Minggu Nyoba Gak Bisa Bisa Baru Dua Minggu Belum Setahun Intinya Kalian Latihan Terus Latihan Terus Kalian Pengen Dapat Ilmu Secepat Itu Kak Kayak Menurunkan Diet Dalam Waktu Cepat Menurunkan Diet Dalam Waktu Seminggu Kak Pelangsingnya Kak Cuma Seminggu Langsung Kurus Kau pikir Bakal Didapet Begitu Mudah Gitu Butuh Perjuangan Ya Sayang Jadi Yuk Latihan Nah Jadi Kepengen Buat Video Motivasi Ini Aku Dah Pokoknya Lebih Suka Yang Mana Yang Satu Dua Tiga Atau Empat Hmm Hei Udah Ya Sumi Dari Edisi Kelas Menggambah Mohon Pamit Oke Bye Bye Semoga Gambar Kalian Cepet Improve Semang Art BTW Selamat Stickman Kalian Telah Di Upgrade Mudah B Upgrade Latihan B 큼 Ap Terima kasih telah menonton!